hai 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 selaku Hai selaku apa berat-berat kemampuan kita sebagai guru memang ada kebijakan dari saudara-saudara tentang penutupan sementara bisa menghentikan sementara baik bisa ataupun akses ke-2 jadi kemungkinan tanggal 9 hari bisa tapi kita berdoa karena kemungkinan itu semua bisa terjadi nah ini kan untuk sementara gitu sementara lalu untuk sementara tadi bisa saja besok bisa juga lagi bisa jadi albori asosiasi namanya kita nggak tahu ya mbak kalau mau ngomong sekarang takutnya berarti sempat melihat berita ya cuma sudah tahu bakal nantinya akan dibatalkan gitu ya rencananya berangkat tanggal berapa bu tanggal 9 Maret ya Oh genggi kalau mendanggapi pembantalan dan umroh ini bagaimana Bu gimana ya menanggapinya ya ya gimana lagi ya Mas namanya apa ya ya dibilang musibu enggak ya dibilang ini udah udah kehendak ya kalau kalau menurut saya pribadi sih ya enggak kenapa-kenapa yang penting intinya dari pihak orang udah apa sih ya pihak sananya ya udah juga udah udah mati dikandaran ya maksudnya udah tidak disinggalkan ini jadinya kalau aku sih kalau emang sendirinya Insya Allah enggak apa-apa ya mak yang penting kalau tetap berangkat kalau persiapan persiapan alam lu persiapan udah udah 90 lah ya 90 dalam dunia yang penting fisiknya makan sehat ya karena ada virus corona yang masuk kebetulan pertanggal 27 itu jadi pemerintah Arjodi mengambil jalan untuk menutup kisah sementara bisanya itu enggak enggak bisa untuk wisata atau untuk umroh di sementara ini ditutup sampai waktu yang lebih ditentukan kebetulan setelah itu yang disanapun tidak boleh masuk dan ini terakhir Masjid Nabawi lagi sederilkan Oh iya jadi terakhir saya masih sampai waktu juga saya enggak tahu ya karena enggak ditentukan itu intinya sih merita rezeki melakukan langkah efektif karena terbias korona setelah tanggal 27 ada orang situ ada orang yang masuk karena mau umroh nah itu terindikasi suspek Corona udah tahap juga setelah setelah itu karena takut melindungi melindungi rakyatnya sendiri seperti ini jangan lupa subscribe ya